Kegiatan PPM ini disesuaikan dengan latar belakang keilmuan dosen yang bersangkutan serta kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ilmu hukum merupakan salah satu ilmu sosial humaniora yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dan bagi dosen yang memiliki latar belakang keilmuan hukum, salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu objek kajian yang masih kurang diperhatikan oleh masyarakat saat ini adalah masalah kesadaran hukum terkait hak-hak kesehatan khususnya di kalangan remaja. Kondisi ini kemudian mendorong salah satu tim PPM Fakultas Hukum Universitas Cambi yang diketuai Dr. Ari Budiharti SHM HUM untuk mengambil objek kajian sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait penerapan dan pentingnya hak-hak kesehatan reproduksi pada remaja dan bekerjasama dengan mengambil lokasi di SMA Negeri 2 seketika Bupaten Moro Jambi. Tim PPM yang beranggotakan Dr. Ari Budiharti SHM HUM, Latifah Amir SHMH, Dr. Diana Amir SHMA, Evalina Alisa SHMH, Riri Maria Fattriani Esos MSI menganggap perlu memberikan penyuluhan hukum kepada para pelajar sebagai bagian dari upaya mewujudkan pentingnya kesehatan pada masyarakat dan mempersiapkan remaja yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya sehingga dapat menjadikan SDM yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Kegiatan PPM dilakukan pada hari Sabtu 4 Oktober 2024 di salah satu kelas di SMA Negeri 2, Sengepi. Pelaksanaan pada hari Jumat dipilih setelah sebelumnya pihak tim melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dengan tujuan agar kegiatan ini tidak mengganggu proses belajar-mengajar di kelas dan dapat dihadiri siswa-siswi. Dengan kapasitas maksimal ruangan setelah melakukan kegiatan keagamaan, dengan kapasitas maksimal ruangan setelah melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi dibuka dengan kata sambutan dari perwakilan tim PPM yakni Latifah Amir SHMH yang menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini serta dilanjutkan oleh kepala sekolah yang menyambut baik dan sangat antusias terhadap materi yang disampaikan dan meminta kepada seluruh siswa-siswi untuk memahami paparan dari materi dan agar nantinya dapat memberikan manfaat tidak saja bagi diri sendiri tetapi juga di lingkungan sekitar. Yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan PPM Dr. Ari Budiarti SHM HUM Ia memulai pemaparannya dengan menyampaikan karakteristik kelompok yang dikategorikan sebagai remaja masa peralian dari anak-anak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan budaya peralian secara cepat ini menyebabkan ketidakseimbangan dengan perubahan kejiwaan dan para pelajar tersebut termasuk ke dalam masa remaja Tim Liputan, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.